Halo teman-teman, apa kabar? Salam Youtuber, berkembang dengan saya lagi Herman di channel Vosinfo. Hari ini pada tahapan menjadi Youtuber ke-8, saya akan berbagi informasi tentang membuat nama channel Youtubenya. Jadi membuat nama channel Youtube ini sangat bermanfaat ya untuk memudahkan orang menemukan nama channel kita ya. Untuk baik sejarah di Youtube searching ataupun browser Google, browser Opera, ataupun browser lainnya ya. Dan saya harap informasi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Dan jangan lupa sebelum kita mulai, subscribe, like, serta tekan lonceng notifikasi dan jika ada pertanyaan silahkan ambilkan di kolom komentar ya. Kita bisa mulai dari komputer saya aja ya. Oke teman-teman, jadi pertama tentukan dulu, satu tentukan dulu kategori dari channel ya. Jadi Anda harus tentukan channelnya, kategorinya masuk kategori apa. Sebagai contoh ya, kategori tentang kegiatan sosial, fotografi, kendaraan, fisik, fisik, komedi, edukasi, entertain, film, animasi, atau tutorial, atau musik, berita dan informasi, atau tentang politik, Atau kategori tentang hewan dan hewan peliharaan, atau tentang olahraga ya, atau juga traveling. Jadi tentukan dulu kategori dari channel Anda itu. Untuk yang kedua, hindari penulisan angka ya, atau kode numerik ya. Tanda-tanda tanya, tanda-tanda unik ya. Contoh, ini ya, post info, garis bawah 94 ya. Terus fotografi, ya, tanda pagar 77. Ini Hani, hindari ya. Jadi komedi, ya, bintang-bintang 01. Ini tanda-tanda begini, hindari. Hani 88, dan lain-lain. Jadi kenapa, karena akan mempersulit, ya, memperlambat orang untuk mencari nama channel Anda. Terutama orang yang menggunakan handphone ya. Sebab mereka harus pindah papan keyboard dari keyboard lagi, pindah lagi ya. Memperlambat dan ini menghambat ya. Terus yang ketiga, hindari kalimat vulgar, kotor, atau kasar ya. Sebagai contoh, ini ada tulis ya, bank, titik-titik, gini, ini kalimat gini, kasar ya. Terus dan lain-lain, pasti teman-teman tidak ngerti maksud dayanya, kalimat-kalimat kotor ya. Karena pada umumnya penonton tidak suka dengan channel yang namanya saja sudah dilancarkan sesuatu yang baik. Jadi, otomatis menyebabkan mereka tidak tertarik untuk masuk ke channel Anda dan subscribe channel Anda, ya. Jadi, hindari kalimat vulgar atau kotor. Lalu yang keempat, ya, keempat di sini, nama channel sebaiknya unik dan menarik. Maksudnya adalah, hindari nama yang sudah banyak dipakai atau klise, sudah klise lah ya. Memakai nama yang sudah umum. Berakibat nama channel Anda akan susah didapat karena akan berada di bawah menu pencarian ya. Pencarian Youtube atau pencarian browser Google, Firefox, Opera, dan lain-lain sebagai contoh ya. Nah, top channel ya. Info musik. Belakangnya ada gaming, official, ini sudah umum kalimat-kalimatnya ya. Sudah sering banyak yang dipakai. Kalimat kedua sering dipakai umum dan sudah tidak unik, ya. Dalam hal ini, Anda juga dapat memakai nama depan atau nama belakang Anda ataupun merek dagang sebagai nama channel Anda. Dan ini sangat bermanfaat bagi yang sudah memiliki popularitas ya di publik. Dan penggemarnya sudah ada dan sudah terkenal. Ini pakai nama pribadi bisa ya. Lalu yang kelima, nama channel harus mudah diingat. Kelima, nama channel harus mudah diingat. Ini masih berhubungan dengan harus unik tadi ya. Semakin unik nama channel Anda, semakin mudah diingat orang. Artinya, buatlah nama channel dengan ciri khas tersendiri. Bagi contoh, jangan pakai top channel, info musik, ya. Gaming, yang umum-umumnya klise ya. Sudah lama ya. Kedua kalimat sering dipakai umum dan sudah tidak unik lagi. Anda dapat membuat nama channel dengan permainan kata-kata, dengan menggudang konsonan dari kalimat pertama. Nama channel Anda, contoh Merisa, Raisa, ya. Ada konsonan belakangnya. Terus John, on, on. Ini unik ya. Dan ke-6, ke-6 nama channel harus sesuai target atau pangsa pasar yang dituju. Maksudnya adalah, sebelum menentukan nama channel, tentukan dua target ya. Pangsa pasar yang akan kita tuju itu apa. Apakah itu pertama, apa anak-anak ya, orang dewasa atau orang tua. Kedua, pencinta game, makanan, otomotif, telefon, olahraga, atau musik dan film. Target Anda harus tahu dulu kemana ya. Untuk contoh yang pertama ya, jika target ada, ada anak-anak, tentu nama channel Anda tidak mengandung kalimat, tidak dimengerti oleh anak-anak. Atau kalimat yang bersifat dewasa. Misalnya, Benny Feminis, kalimat feminis ini susah buat anak-anak mengerti. Untuk contoh yang kedua ya, jika target Anda pencinta kuliner, tentu nama channel Anda tidak mengandung yang tentang game. Jadi, hindari yang tidak berhubungan ya, dengan kategori channel Anda. Lalu yang ketujuh, nama channel Anda dapat dibuat sesuai dengan karakteristik pribadi. Karakteristik Anda harus disesuaikannya dengan channel Anda. Maksudnya, jika Anda memiliki ciri khas tersendiri, maka Anda dapat memberi nama channel Anda dengan ciri khas Anda sendiri ya. Beri nama channel Anda dengan ciri khas Anda tersebut, baik ciri khas yang sifatnya lucu, unik, urus, gonjong, botak, bawel, ceriwis, atau comel, dan lain-lain. Jadi, Anda bisa pakai sifat pribadi dari karakteristik diri Anda. Contoh, email comel, Thomas Keriwis, Gepeng-Krempeng, nama channel Anda bisa Anda buat sesuai dengan karakteristik diri Anda. Lalu yang ke delapan, pilih nama yang sederhana dan mudah dibaca atau dieja. Dengan nama yang mudah dibaca dan sederhana, mempermudah orang untuk mengingat membaca nama channel Anda dan juga mudah untuk mencari nama channel Anda. Caranya buat nama channel Anda sebaiknya terdiri dari dua atau tiga prase kata. Contoh seperti ini, Melisa Raisa, jadi dua suku kata dan berhubungan ya. John Onon, bisa di contoh tadi ya, email comel, Thomas Keriwis, ini terdiri dari dua suku kata ya. yang bisa Anda pakai. Daripada Anda memilih satu prase yang susah diingat dan pada umumnya sudah ada di menu pencariannya. Jadi Anda pakai satu nama, tapi di menu pencarian, ternyata susah didapat ya. Sudah banyak nama-namanya. Lalu, contoh, Melisa, coba cari di menu pencariannya. Nama ini sudah pasti banyak keluar, kalau hanya satu kalimatnya, dua kata. Terus satu lagi contoh kedua, John Brandis Meciano. Selain susah diketik, juga susah dieja. Jadi pilihlah dua prase kata yang mudah dan unik untuk dibaca ya, dieja. Lalu yang ke-9, kita harus sabar yang ke-9 ya. Jadi, karena nama channel sangat penting sebagai gerbang utama orang, mengenal tipe kategori identitas channel Anda, dan juga nantinya sebagai brand atau merek yang akan Anda digunakan selama di channel YouTube Anda, maka tidak perlu terburu-buru dalam membuat, menentukan nama channel. Pelajari, survei, dicoba, terlebih dahulu ya, dan lakukan pengujian atau pengecekan dengan menu pencarian atau dengan bantuan beberapa aplikasi untuk membantu menemukan, menentukan nama channel Anda. Anda juga dapat Anda lakukan dengan memberi nama channel Anda pada channel YouTube ya. Nah, Anda lalu, Anda lakukan pencarian di YouTube ya. Jadi, Anda pasang dulu nama channel Anda, beri dulu, dicoba ya. Lalu, Anda lakukan pencarian di YouTube ya. Atau, di pencarian browser Google juga bisa ya, Firefox, Opera, dan lain-lain. Jika Anda melakukan pencarian, ternyata nama Anda langsung teratas ya, atau tidak ada nama lain yang tampil diberanggap carian selain nama channel Anda, artinya nama channel Anda layak untuk dijadikan nama channel YouTube Anda. Ya, dicoba dulu. Ini, taruh dulu, baru, di, di cek apakah pada saat pencarian nama Anda tertera pada menu pencariannya. Lalu, yang ke-10, jangan ragu mencari bantuan. Artinya, jika Anda masih bingung dalam menentukan nama channel yang baik, maka jangan ragu untuk mencarinya di menu pencarian Google search, ya, di sana banyak penyediakan nama-nama channel yang bisa dipergunakan, namun tetap harus dicoba terlebih dahulu ya, apakah sudah banyak yang memakainya, atau belum. Dan dapat juga Anda ubah sedikit agar terlihat unik dan menarik, serta mudah untuk diingat, diingat orang. Atau, Anda bisa minta bantuan dari yang sudah mengerti cara membuat nama channel. Anda juga dapat mengajukan pertanyaan cara membuat nama channel pada saat di kolom komentar ini ya. Saya akan coba membantu sebaik mungkin, dan itu gratis. Dengan senang hati, saya akan membantu Anda. Anda bisa ngajuin aja pertanyaan kira-kira apa yang bisa dibantu sebaik mungkin saya akan bantu. Oke, teman-teman, cukup sampai di sini dulu informasi saat ini. Apa menjadi YouTuber yang ke-8 ya. Saya harap kali ini memberikan manfaatnya buat teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe, like, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Salam sejahtera buat Anda dan keluarga. Salam YouTuber. Bye-bye.